Udah pada tau dong ini apa, bener banget, ini kimchi Jadi hari ini gue mau coba buat, karena gue penasaran kimchi buat sendiri tuh enak gak sih? Nah langkah pertama itu kalian harus cuci bersih dulu sawinya Setelah itu gue taburin garam yang banyak, disiap hal lainnya, gue gosok-gosok kayak gitu Oh iya disini gue pindahin ke tempat yang lebih besar, biar gampang aja nanti ngaduknya Ini didiemin selama 1 jam ya Setelah itu gue siapin sayuran lainnya, disini gue pake lobak, wortel, dan juga daun bawang Kalo semua sayuran yang udah dipotong, kalian bisa masak air sama tepung Disini gue pake tepung ketan, tapi kalo kalian mau pake tepung terigu biasa juga bisa Masaknya sampe dia kental kayak gini ya Setelah itu gue pindahin adonan tepungnya ke makol kaca, gue campur sama gochugaru, bawangnya udah dihalusin, gula, dan juga kecap ikan Oh iya, kelupaan, terakhir ebi, habis itu tinggal diaduk deh sampe rata Pokoknya nanti teksturnya bakal kental kayak gini By the way, ada yang tau gak nih lagunya dari drama apa? Sawinya kalo udah 1 jam bakal keluarin air kayak gitu Gue buang airnya, terus gue bilas lagi pake air yang bersih, dan gak lupa gue buang bonggal sawinya Terakhir part favorit gue, kalian tinggal campur-campur aja deh Gochugarunya, terus sama sawi putihnya, masukin sayur-sayurannya Pokoknya aduk yang rata ya Kalo kalian mau rasa yang lebih asem, kalian bisa diamin dulu di suhu ruang 1-2 jam Tapi disini gue langsung masukin kulkas karena gue suka rasa yang lebih fresh Untuk resep lebih lengkapnya kalian bisa cek di instagram gue ya Karena disana gue ada post duluan Makasih udah nonton